Makanan akan terasa lebih enak kalau dimakan bersama dengan sambal. Sambal terbuat dari cabai dan bumbu-bumbu lain seperti bawang merah dan bawang putih. Selain rasanya enak, cabai ternyata juga banyak memiliki manfaat kesehatan, asalkan tidak dikonsumsi secara berlebihan. Mengapa cabai rasanya pedas? Ternyata, ada suatu zat yang membuat cabai terasa pedas, yaitu adanya senyawa aktif yang bernama capsaicin. Capsaicin memiliki rumus kimia C18H27NO3. Senyawa ini merupakan senyawa yang mirip dengan minyak karena memiliki banyak atom karbon di dalamnya dan bersifat hidrofobik alias tidak suka air atau tidak larut di dalam air. Karakteristik lain dari senyawa ini adalah tidak berbau dan juga tidak berwarna. Di alam, capsaicin yang menyebabkan adalah mekanisme pertahanan yang dikembangkan oleh tanaman cabai dan paprika untuk mengenakan jamur mikroba yang menyerang melalui tusukan yang dibuat di kulit luar oleh serangga. Jamur yang biasa menyerang disebut husarium. Jamur ini bisa menghancurkan benih tanaman sebelum dimakan burung dan didistribusikan secara luas. Dengan adanya capsaicin, jamur akan mati dan tanaman tetap bisa tumbuh. Cabai memiliki banyak jenis dengan tingkatan kepedasan yang berbeda-beda. Rasa pedas cabai dihasilkan dari zat kimia bernama capsaicin. Semakin banyak kadar capsaicinnya, maka rasa cabai akan semakin pedas. Untuk mengungkur tingkat kepedasan atau kandungan capsaicin dalam cabai, tentu tidak bisa dicicipi secara langsung dengan lidah. Ada cara khusus yang lebih haman dan akurat, yaitu dengan menggunakan skala Scoville atau biasa divus Scoville Heat Unit atau SHU. Di Indonesia, cabai rawit dianggap sebagai salah satu jenis cabai yang terpedas. Cabai rawit memiliki skor 100 ribu skala Scoville ketika diukur. Sementara itu, cabai merah yang besar hanya memiliki kader capsaicin sekitar 30 ribu sampai 50 ribu SHU. Rekor cabai yang paling pedas di dunia adalah cabai jenis Carolina Reaper yang memiliki tingkat kepedasan 11 sampai 31 kali lipat lebih besar dari cabai rawit. Jadi, ukuran besar kecilnya cabai tidak berpengaruh pada tingkat kepedasan. Banyak orang yang mengira bahwa capsaicin yang menyebabkan rasa pedas banyak ditemukan di bagian biji cabai. Padahal, senyawa ini paling banyak ditemukan di bagian membran berwarna putih tempat menempelnya biji. Nah, jika kamu ingin membuat sambal dengan tingkat pedas yang tidak terlalu pedas, salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mengerok dan membuang bagian dalam cabai tersebut. Selain itu, cabai juga bisa direbus terlebih dahulu lalu dibuang airnya untuk menghilangkan rasa pedasnya. Capsaicin memang tidak bisa menguap ketika dipanaskan, tetapi itu akan menyebabkan molekul dalam capsaicin bergerak lebih cepat dan berpindah ke air. Saat kamu memakan makanan pedas, kamu pasti sering merasakan sesasi panas di dalam mulut. Tetapi, ketika kamu memasukkan termometer ke lidah kamu, tidak ada peningkatan temperatur yang signifikan, bahkan jika kamu memakan cabai terbeda sekalipun. Saat kamu memakan makanan pedas, capsaicin yang ada pada makanan tersebut akan terikat pada reseptor penerima rasa sakit yang ada di permukaan lidah. Reseptor ini merupakan protein yang memiliki bentuk tertentu yang bisa mengikat capsaicin seperti halnya mekanisme kunci dan gembok. Setelah capsaicin terikat pada reseptor ini, ion kansium akan masuk ke dalam sel saraf yang ada di lidah dan memicu sel untuk melepas senyawa kimia yang berfungsi untuk memberikan informasi ke dalam otak. Informasi ini dikirim dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya. Proses inilah yang membuat kita akhirnya merasakan sensasi panas dan diterjemahkan oleh otak bahwa makanan ini pedas dan panas. Selain itu, karena capsaicin merupakan senyawa yang bisa memicu iritasi, sensasi panas yang dirasakan dorong tubuh untuk mengambil minuman atau makanan untuk meredakan sensasi panas tersebut. Semakin sering kamu memakan makanan pedas, semakin lama reseptor rasa sakit yang ada di lidah dan mulut semakin kebal. Hal ini membuat kamu semakin kuat untuk memakan makanan yang pedas. Tetapi, jika kamu tidak pernah atau jarang memakan makanan pedas, saat kamu memakan makanan pedas, tidak hanya otak yang akan menerjemahkan kamu sedang dibakar, tapi tubuh juga akan memberikan respon inflamasi atau peradangan. Respon tersebut akan membuat kamu mengalami pembengkakan di tenggorokan, kesulitan bernafas, dan membuat iritasi pada saluran usus sehingga kamu ingin cepat-cepat buang air besar. Selain itu, jika kamu memakan makanan yang pedas pada waktu tertentu, tubuh akan merespon dengan memuntahkan makanan pedas tersebut untuk mengeliminasi capsaicin yang diterjemahkan sebagai racun oleh tubuh. Makan cabai dapat membuat kebanyakan orang mengalami sakit perut, mulut, dan tenggorokan terasa panas, hingga hidung ingusan, berkeringat deras, bahkan menitikan air mata. Hal ini disebabkan karena capsaicin dapat memicu terjadinya iritasi pada sel membran mulut, lambung, tenggorokan, dan mata jika dikonsumsi berlebihan. Mengapa capsaicin bisa menyebabkan berbagai reaksi tersebut? Jawabannya adalah karena capsaicin merupakan senyawa stimulan. Beberapa gejala fisik yang muncul setelah kita makan makanan pedas, karena capsaicin bekerja merancang saraf untuk meningkatkan suhu inti tubuh. Ketika kamu makan cabai, maka sistem saraf usat di otak bereaksi dengan cara memperlebar pembuluh darah di beberapa bagian tubuh. Hal ini akan memicu kulit menjadi kemerahan, serta tubuh berkeringat saat kita kepedasan. Eleberan pembuluh darah ini juga memicu peningkatan produksi air liur di mulut dan ingus di dalam hidung. Dalam kasus kepedasan yang parah, kamu mungkin juga menjadi tulis sementara karena produksi air liur berlebih bisa menyumbat di lendir saluran eustasius di dalam telinga. Selain itu, capsaicin adalah senyawa asing bagi tubuh. Oleh karena itu, berbagai reaksi kepedasan yang dialami sebenarnya merupakan sistem pertahanan saraf bawah sadar tubuh untuk melawan dan memperbaiki efek iritasi capsaicin yang merugikan. Semimun tubuh kamu mendeteksi bahwa asupan capsaicin dari makanan pedas yang kamu makan sudah sangat berlebihan sehingga harus dibuang. Jika kamu adalah penyuka makanan pedas tetapi bingung bagaimana cara meredakan kepedasan setelahnya, ikuti tips dan trik di bawah ini yang bisa membantu. Yang pertama adalah dengan minum susu. Susu merupakan salah satu makanan penghilang pedas yang ampuh. Menurut American Chemical Society, protein casein yang terkendung dalam susu dapat membantu menggantikan senyawa capsaicin yang menempel pada saraf lidah kamu. Susu juga mengandung lemak yang dapat melarutkan capsaicin yang tidak larut dalam air. Kamu juga bisa makan makanan dari produk turunan susu seperti keju, yogurt, atau kefir untuk meredakan kepedasan dan sesasi terbakar yang muncul di dalam mulut. Yang kedua, dengan menggunyah makanan lain yang mengandung karbohidrat. Ketika kamu kepedasan, segera kunyah makanan lain yang bersektur agak keras yang mengandung karbohidrat seperti kerupuk, keripik, nasi, roti, atau kue kering. Mengkonsumsi makanan lain pada saat kepedasan, bertujuan untuk memberi sinyal yang berbeda agar reseptor di dalam mulut tidak menyerap senyawa capsaicin dengan cepat. Zat tepung atau karbohidrat sendiri juga bisa melarutkan capsaicin. Yang ketiga, dengan makan makanan manis. Mengkonsumsi makanan manis juga bisa menjadi cara ampuh mengatasi kepedasan yang sedang kamu alami. Tetapi, jangan nasal makan makanan yang manis. Hindari mengkonsumsi makanan yang mengandung pemanis tambahan. Lebih baik, makan makanan yang manis alami seperti madu. Mengkonsumsi 1 sendok madu dapat membantu menyerap minyak pedas yang terkandung di dalam capsaicin sehingga bisa meringankan rasa pedas yang kamu rasakan. Untuk menyebabkan kepedasan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kandungan capsaicin di dalam cabai dapat membunuh bakteri yang merugikan di dalam pencernaan. Tetapi, cabai juga beresiko melukai dinding organ pencernaan jika dikonsumsi berlebihan. Cabai juga dapat melonggarkan penyumbatan tendir pada hidung dan tenggorokan, serta meningkatkan temperatur suhu tubuh. Selain itu, cabai juga mengandung antioksidalan, vitamin C, dan beta-karotin yang baik bagi tubuh. Capsaicin pada cabai telah lama diketahui berpotensi meredakan rasa sakit, serta meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan infeksi. Telah banyak penelitian yang melaporkan efek capsaicin untuk mendorong kerja metabolisme tubuh hingga 5% lebih cepat untuk melemberi lebih banyak waktu bagi lemak untuk pembakaran. Efek pembakaran kalori ini bahkan diketahui masih terus bekerja sampai 20 menit setelah kamu selesai makan. Jadi, cabai juga bisa buat alternatif diet lho. Selain itu, capsaicin juga diyakini efektif untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Sementara waktu yang sama, capsaicin juga bisa meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL di dalam tubuh.